Sebuah kafe di kota Tasikmalaya, Jawa Barat diduga dijadikan tempat pesta miras oleh sejumlah pengunjung pada Jumat 15 Juli 2022 malam. Lokasi kafe itu berada di Jalan Kiai Haji Zainal Mustofa, kota Tasikmalaya. Mencuatnya dugaan pesta miras di kafe tersebut muncul usai sebuah video viral di media sosial. Dimana seorang pengunjung tengah berjoget dan bersuaf foto sambil memegang botol miras di sebuah kafe di kota Tasikmalaya. Bahkan dalam video si pengunjung kafe asik bergoyang sambil sempoyongan. Usai video itu beredar dan viral, para petugas gabungan dari polisi TNI Satpopepe pada Sabtu 16 Juli 2022 malam langsung melakukan razia di kafe tersebut. Udi Hermawan, Kabitibum Satpopepe kota Tasikmalaya menyatakan razia kafe ini dilakukan sebagai upaya gerak cepat petugas kepolisian dan Satpopepe dengan beredarnya video pesta miras. Dan di media sosial yang diindikasikan sedang melakukan kegiatan minum-minuman atau pesta dan sebagainya di lokasi tersebut. Sehingga malam ini kita langsung melakukan operasi ke lokasi yang diindikasikan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dan kita langsung melakukan pemeriksaan perizinannya termasuk kita memberikan himbauan arahan-arahan yang harus dilengkapi dan harus dipatuhi oleh pemilik atau pengelola kafe ini. Pak, memang dari menurut kejadian ini kan kejadiannya hari Jumat malam. Memang kebetulan ada acara live musik. Mungkin ini juga dari keteledoran dari pihak pengelolaan di mana mereka tidak membatasi atau menseleksi para pengunjung ke sini sehingga ada para pengunjung yang membawa miras masuk ke dalam. Dan ini coba kita terus ditelusuri, kita perdalami kasusnya seperti apa, nanti tinggal hasilnya apakah ini perlu ditutup atau bagaimana termasuk izin-izinnya juga kita harus ditelusuri lagi. Keharusan kita koordinasi dengan pihak Disput Parvora, kebetulan ada juga perwakilannya di sini. Ini perizinannya masih tahap NIB, masih ada beberapa yang harus disesuaikan sehingga kita akan mungkin hari Senin kita akan terus proyek berkembang. Saat melakukan razia, petugas juga menanyakan perizinan soal usaha kafe itu. Sementara itu kejadian Pesta Miras diduga dilakukan pada Jumat malam, saat itu ada acara live musik di salah satu kafe di Tasikmalaya. Pihaknya akan terus menelusuri kejadian ini lebih dalam untuk pemberian sanksi apakah harus ditutup atau seperti apa nantinya. Pasalnya, berdasarkan informasi dari dinas terkait kafe di Tasikmalaya yang dijadikan lokasi Pesta Miras itu perizinannya masih tahap NIB atau nomor induk berusaha. Apip, harapan rakyat Tasikmalaya.